Intro Selamat datang kembali di channel Jemba Grafis, saya doakan sehat selalu Kali ini kita akan membuat Intro Fire Gaming di Game Master Intro Pertama buka aplikasi Game Master kalian Kemudian kita pilih Read New Untuk aspek rasio 16 berbanding 9 Kemudian Next Sebelum memulai project, kalian bisa mendownload dulu bahan-bahannya di link deskripsi Disini ada 3 bahan Yang pertama ada logo Kemudian efek fire Dan juga background fire Pertama kita pilih media Kemudian pilih image asset Pilih warna hitam Untuk durasi kalian bisa jadikan 12 detik Sekarang kita akan memasukkan efek fire Kita letakkan di timeline awal Pilih layer Kemudian media Masukkan efek fire Untuk durasi 10 detik Untuk bentuknya seperti ini kotak Kemudian untuk split screen kita jadikan full screen Kemudian kita beri out animation Kita pilih fit Untuk pointnya kita jadikan 4 Sekarang kita akan memasukkan logo Letakkan timline di detik awal Pilih layer Pilih layer Kemudian media Masukkan logo Untuk durasi kita panjangkan saja 12 detik Kemudian kita kecilkan ukurannya Di dalam kotak api Sekarang kita akan menduplikat logo Kita pilih layer logo Kemudian pilih setting di bagian atas Kita pilih duplikat Kita akan merubahnya menjadi warna putih Kita pilih adjustment Untuk brightnessnya kita jadikan 100 Dan saturationnya kita jadikan min 100 Kemudian untuk durasinya kita buat 8 detik Dan juga kita tambahkan out animation Pilih fit Untuk pointnya jadikan 4 Untuk hasilnya akan seperti ini Jadi warna logo akan berubah dari putih menjadi warna logo asli Sekarang kita akan menambahkan sedikit efek logo Letakkan durasi di detik awal Kemudian pilih layer Pilih efek Pilih efek mirage Kita lebatkan saja ukurannya Untuk durasi kita jadikan 8 detik Kemudian tambahkan efek out animation Pilih fit Untuk pointnya jadikan 4 Di sini layer efek api atau efek fire Masih di belakang layer Kita akan membuatnya di paling depan Atau di bagian paling atas Kita pilih efek api Kemudian pilih setting Kita pilih bring to pop Kemudian untuk mode blending Untuk mode blending kita jadikan multiply Sekarang kita coba hasil sementara Terakhir kita akan menambahkan background api Atau background fire Kita letakkan timeline di detik awal Pilih layer Kemudian media Masukkan background api Atau background fire Bentuknya seperti ini Untuk split screen Jadikan full screen Kemudian untuk mode blending Kemudian untuk mode blending Jadikan screen Sekarang kita coba tes hasil akhirnya Demikian tutorial kita kali ini Semoga bisa bermanfaat Terima kasih telah menonton!